jadi kawan-kawan hari ini saya akan menyajikan sebuah konten bagaimana cara membuat mapping atau membuat pemetaan menggunakan DJI Spark dengan aplikasi 3D Super V jadi biasanya saya menggunakan Litchey lalu ada apa satu lagi itu ya miasur ya kalau nggak salah saya lupa namanya nah jadi menggunakan 3D Super V itu memang sangat ringan aplikasinya bahkan menu saya ringan sekali walaupun memang terkadang di HP saya karena mungkin HP saya ya HP saya HP jadi agak sering-sering keluar namun ketika melakukan mapping dengan aplikasi tersebut yang saya alami tidak drone tidak terbang liar ketika ia sudah upload data ke boot ke ini ya ke chipnya Spark maka Insya Allah dia akan menyelesaikan jalur terbang yang menyelesaikan misinya sampai selesai walaupun di aplikasi kita keluar ya keluar karena itu saya alami seperti itu kawan-kawan sekalian ya jadi waktu saya terbang tiba-tiba aplikasinya dapat keluar karena handphone saya terserang handphone jadul ya RAM cuma 2GB jadi ya itulah tapi kalau pakai handphone-handphone jaman sekarang sekarang mungkin enggak ya oke kawan-kawan-kawan sekalian jadi ini sudah tampil yang sudah terbuka kita tinggal pilih good polygon root circle import nah kalau kalian di bawahnya ada save oke di sini sekarang di ujung ini ada akun ya sebaiknya ketika kita apa ya ketika kita buka awal maka kita daftarkan dulu dengan email kita nanti aktifasinya dikirim lewat email itu lebih aman lebih enak ya tuh seperti itu tapi tidak daftar juga tidak apa-apa langsung contoh ya langsung saja ini good pilih yang good nah di sini lokasi kita Indonesia kita cari ya kebetulan di sini saya sudah simpen ya jadi teman-teman kalian kalau mau ini langsung dibuat aja ya diklik di tab layarnya nanti dia bentuk good ya oke saya import saja ya kalau saya import saja karena saya sudah buat sebelumnya import ini sudah seperti ini kalau kalian nah ini kebetulan di wilayah saya di arah saya tinggal ya nah seperti ini saya tinggal jadi kita tinggal klik saja nanti dia seperti ini ya saya hapus saja kamu hapus tekan ini maaf tekan pensil ini tekan atas hapus remove ya Nah inilah wilayah saya ya tempat saya tinggal maka saya langsung aja tap ya Hai sini ya kira-kira sini ya ya di sini ada satu hektare jadi begitu kita tapi tapi ini mulai ukurannya jadi tinggal melebarkan saja nah mau dikurangi boleh ya mau di video kamu kan boleh ya seperti itulah kalian ya oke kalau sudah seperti itu nanti kita kembali lagi ke eh saya tadi ya di simpan aja seperti ini kawan-kawan kalian nah nanti setelah kita buat seperti ini maka kita save tekan save ya kalau belum terbang jadi kita hebatnya membuatnya sekarang hari sekarang nanti besok pagi baru apa ini terbang jadi langsung tekan save saja ya kalau kalian ya nah sekarang bagaimana pengaturannya oke pengaturannya disini sudah terserah 595 meter satu satu hektare ya waktunya satu menit banyaknya 40 yang 40 kultur kaptur nah kita setting disini angle-nya 270 ini pat angle-nya maksudnya garis-garis ini ya kawan-kawan kalian ya bebas-bebas mau diisi berapa saja ini over-nya 80% overlap-nya 80% maksimal speed-nya 10 meter per second cek ya angle-nya 85 derajat karena kita menggunakan spark ketingganya 80 ya ini ketinggalan 80 sekarang kita ubah ya coba ketingganya nggak usah tinggi-tinggi lah abuat 40 saja nah eh eh 40 waktunya satu menit nah nah over-nya di turunkan 75 71 70 ini saya buat samakan lah maka teman-teman disini berubah ya waktunya 1.19 detik lalu laman terbangnya itu tadi lalu anunya kutu capture-nya 84 kutu capture lebih banyak fotonya ya dengan sekaliannya nah begini seperti itulah kalian sekalian dan selanjutnya ini tinggal kita save ya Nah kita save save saja nah Project 7 sudah ya ini keluarkan maka besok ketika kita mau terbang kita tinggal lihat save ini sudah ada ya nama tadi tidak saya ubah ya demikian sekalian sedikit tutorial bagaimana menerbangkan DJ Spark dengan melakukan pemetaan menggunakan aplikasi 3d-supervay pilot mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang suka silakan di-like and subscribe dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati